Halo guys, so welcome back to my channel dan kembali lagi dengan gue Wahyu Nugroho alias Wahyu Maca atau bisa sebaliknya sama aja, jadi kali ini gue bersempatan khusus dan istilahnya gue beruntung menjadi salah satu dari 50 orang yang beruntung untuk berkesempatan mencoba produk terbaru dari Oppo yang kemarin itu masih misteri review challenge gitu dan setelah terpilih akhirnya kita tahu kita dapat apa dan ya kali ini kita akan unboxing dan juga review dari Oppo Enco Buds ya so mari kita lanjut aja ke unboxing dan reviewnya, so guys ini barangnya kurang lebih ini paketnya ya seperti yang kalian lihat, jadi kita langsung unboxing aja paketnya oke ini dia barangnya, Oppo Oppo Enco Buds oke jadi disini udah spesifikasinya, kalau disini ada ukuran baterainya yaitu 24 jam lalu bluetoothnya udah 5.2 dan juga latensi game mode, artinya latensinya tuh rendah banget kalau buat main game, terus juga bahasa mendang banget disini terus ini bisa IntelliDial Noise Tradition atau Noise Tradition nya tuh bagus gitu guys noise yang saling gitu lah intinya, nah terus ini open up auto connection jadi pas dibuka TWS nya gitu, itu langsung auto connect sama bluetoothnya, ini ada modeler dan ini diproduksi oleh Oppo oke, jaraknya juga 10 meteran dan langsung aja kalian juga buka oke, nah kenapa kamis di dalamnya, dan singkirin dulu, dan juga disini ada TWS ya, taruh dulu, kalau dipaksa lagi, kosong, disini ada robot pengantinya, dan sini ada dan sini ada penggunaannya, terus ini ada safety guard nya, jadi udah boxnya kosong, lalu kita langsung aja ke barangnya, ini dia barangnya touch high jadi ini ada jadi ini ada penggunaannya, kalau mau digunakan kita taruh dulu, kita buka kita buka kita buka kita buka ini ada magnetiknya disini, jadi pasti taruh langsung biar mantap mantap, gak kemana-mana terus ini hijau, berarti udah siap penggunaannya dan ini ada USB Type-C nya buat ngecas oke kurang lebih kurang lebih penampakan seperti ini, dan nanti kita lanjut untuk mereview produk ini, atau OPPO ENCOBAT kita tadi lupa di boxnya itu ada disini ada slogannya itu hear the wonder mantap nanti kita review OPPO ENCOBAT so gimana guys, tadi udah liat kan sesi unboxing nya dan sekarang kita lanjut aja ke sesi review nya check it out so guys, jadi pada OPPO ENCOBAT ini OPPO menawarkan dengan baterai, yaitu bisa bertahan selama kurang lebih 24 jam yah, dengan pemakaian maksimal 24 jam tapi buka pemakaiannya lebih ke daya tahan baterai nya yang bisa mencapai 24 jam jadi dan juga pemakaiannya kurang lebih minimnya sekitar 6 jam dan ketika kita masukkan lagi ke airpot nya itu nanti kita bisa menggunakan lagi atau menggunakan lagi minimal sejam itu selama 15 menit ada pengecasan jadi kurang lebih itu mengisi kemungkinan ya 20 sampai 40% mungkin dari baterai nya dan juga pada OPPO ENCOBAT ini udah mencakup bluetooth 5.2 yang artinya bisa connect ke 2 TWS nya langsung tidak perlu untuk meningkronkan lagi dari headset yang satu ke headset yang lainnya atau tidak dari kanan kiri ataupun sebaliknya di fitur yang ketiga ini ada light latency game mode yang artinya kita bisa menggunakan gaming mode untuk menekan light latency yang ada itu sekitar 80 milisecond dan itu menurut saya sangat berpengaruh untuk atau kita sedang bermain game untuk mengaktifkan game mode ini kalian cukup tekan 3 kali pada bagian TWS nya tuk tuk gitu dan nanti akan ada suara wanita yang dibilang game mode on seperti itu dan ketika kalian ingin menonaktifkan game mode kalian tinggal pencet lagi 3 kali dan langsung ada suara wanita lagi dengan kata seperti game mode off seperti itu so oke di fitur yang keempat ini opol ngasih bass driver sound yang artinya kalian bisa merasakan jendak geduk atau bass yang cukup dari atau TWS biasanya ataupun yang lainnya dan suara bassnya ini sangat cukup terasa di kuping 2 kalau kalian kurang terasa kalian bisa menaikkan volumenya hingga paling max oke lalu di fitur yang kelima ini ada intelligent call noise reduction yang artinya ini seperti ada fitur noise insulation nya yang dimana sudah cukup banyak TWS yang memakai fitur tersebut ya beberapa sih dan ketika kalian menggunakan ini ditelepon ini sangat pedang suara di bagian atau sekitar kalian yang sangat bising dan ini sangat dianjurkan ketika kalian menelpon temen kalian atau tidak ditelepon temen kalian saat kalian lagi dibuat jadi tidak terlalu terganggu suara bising di sekitarnya so pada opol inkobat ini juga terdapat sertifikasi IP 54 yang artinya kalian tidak perlu takut jika hujan grimis atau menggunakannya saat olahraga karena kenapa ya karena udah anti air dan juga debu tapi ingat ya cukup untuk hujan ringan tidak untuk hujan deras karena ya nanti risiko ditanggung anda sendiri dan lalu untuk menggunakannya seperti biasa kalian cukup menekan sekali pada tombolnya untuk memulai playlist dan juga dua kali untuk next playlist dan tidak ada fitur rewindnya ya rewind untuk kembali ke playlist sebelumnya dan tiga kali yaitu untuk game mode dan yang terakhir sentuh untuk meningkatkan atau menurunkan volumenya paling kiri untuk menurunkan dan yang kanan itu untuk menaikkan volumenya lalu yang terakhir ada open up auto connection yang dimana jika kalian ingin menggunakan TWS ini lalu membukanya jadi kalau kalian hape-nya OPPO kalian langsung ada notifikasi sayangnya hape ku hanya realme oke mungkin sekian aja yaitu info atau review dari gua pribadi gimana kalau menurut kalian TWS ini cukup komen di bawah dan apakah TWS ini worth it untuk dibeli menurut saya worth it dengan harga yang terjangkau yah saya bilang ini cukup terjangkau dan menurut saya worth it banget untuk dibeli so tunggu apalagi ya tunggu nanti rilisnya masih lama gak tau sih ya pokoknya tunggu aja ada pemberitaan dari OPPO nya oke sampai jumpa di next review again so I'm Omyum Aca stay cool